Selamat datang kembali, para penonton setia kami, di saluran ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin sangat relevan bagi banyak dari Anda, pusing saat hamil. Kehamilan adalah perjalanan yang menakjubkan, tetapi seringkali, ibu hamil menghadapi tantangan seperti pusing yang bisa mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan mereka. Apakah Anda pernah merasa pusing selama kehamilan atau ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana mengatasinya? Jika ya, Anda berada di tempat yang tepat. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi seberapa umumnya pusing selama kehamilan, apa penyebabnya, dan bagaimana Anda dapat mengatasi tantangan ini. Teruslah menonton, karena video ini akan memberikan pandangan yang berharga tentang pusing saat hamil. Mari kita mulai dengan memahami mengapa pusing bisa menjadi pengalaman umum selama kehamilan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ibu hamil merasa pusing. Salah satunya adalah perubahan hormon yang signifikan dalam tubuh Anda. Hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron meningkat selama kehamilan, dan ini dapat mempengaruhi tekanan darah serta sirkulasi darah Anda. Tak hanya itu, penurunan tekanan darah juga dapat menjadi penyebab pusing. Ini sering terjadi ketika Anda berubah posisi secara mendadak, seperti ketika bangun dari duduk atau berbaring. Selain itu, anemia, yang merupakan kurangnya sel darah merah yang sehat, juga bisa menjadi faktor penyebab pusing selama kehamilan. Ini dapat terjadi karena tubuh Anda harus memproduksi lebih banyak darah untuk mendukung pertumbuhan bayi Anda. Untuk memberikan sedikit wawasan lebih lanjut, izinkan saya berbagi contoh kasus nyata. Seorang ibu hamil mungkin merasa pusing ketika bangun dari tempat tidur di pagi hari. Ini mungkin terkait dengan perubahan tekanan darah yang mendadak saat berpindah posisi dari berbaring ke berdiri. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti bangun perlahan dari tempat tidur dan mengambil waktu sejenak sebelum berdiri sepenuhnya. Minum cukup air juga sangat penting untuk menjaga tekanan darah yang stabil selama kehamilan. Saat menghadapi pusing selama kehamilan, penting untuk memahami apa yang mungkin menjadi penyebabnya, sehingga Anda dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah ini. Kita semua tahu bahwa pusing adalah gejala umum selama kehamilan, tetapi apa yang perlu Anda perhatikan? Kapan sebaiknya Anda merasa khawatir? Mari kita bahas! Tanda-tanda yang perlu Anda waspadai adalah ketika pusing Anda sangat parah, berkepanjangan, atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, seperti pingsan, mual yang parah, atau masalah penglihatan. Jika Anda mengalami pusing yang tidak biasa dan tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor seperti kurang tidur atau kelaparan, ini adalah saat yang tepat untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Ingatlah, dokter Anda adalah sumber informasi terbaik untuk membantu Anda memahami apa yang terjadi dalam tubuh Anda selama kehamilan. Jangan ragu untuk menghubungi mereka jika Anda merasa cemas atau memiliki kekhawatiran. Dalam sebagian besar kasus, pusing selama kehamilan adalah hal yang normal dan dapat diatasi dengan langkah-langkah sederhana. Namun, keamanan Anda dan bayi Anda adalah prioritas utama. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika Anda merasa perlu. Ketika pusing menjadi sahabat setia selama kehamilan, penting untuk tahu cara mengatasi rasa tidak nyaman ini dengan bijak. Pertama, pastikan Anda minum cukup air. Dehidrasi dapat memperburuk pusing, jadi pastikan tubuh Anda terhidrasi dengan baik. Selanjutnya, beristirahatlah dengan cukup. Kehamilan bisa membuat Anda merasa lebih lelah dari biasanya. Rehatlah ketika tubuh Anda membutuhkannya. Teknik pernafasan bisa menjadi penyelamat. Cobalah teknik pernafasan dalam yang dalam dan perlahan untuk meredakan stres dan pusing. Selain itu, jangan ragu untuk mencoba latihan ringan, seperti yoga prenatal atau berjalan-jalan santai. Ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan meredakan pusing. Ingatlah, Anda tidak sendiri dalam menghadapi pusing selama kehamilan. Cobalah berbagai metode ini dan temukan yang paling membantu bagi Anda. Jika pusing berlanjut atau menjadi lebih buruk, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Mereka selalu siap membantu Anda dalam perjalanan kehamilan Anda. Saat Anda mengalami pusing selama kehamilan, pengalaman ini dapat berbeda di setiap trimester. Mari kita lihat bagaimana pusing dapat mempengaruhi Anda pada setiap tahap perjalanan kehamilan. Trimester pertama Pada trimester pertama, pusing seringkali terkait dengan perubahan hormon yang cepat. Tekanan darah Anda mungkin cenderung rendah, dan ini bisa membuat Anda merasa pusing saat berdiri terlalu lama. Cara terbaik mengelolanya adalah dengan istirahat yang cukup dan perlahan berdiri setelah duduk atau berbaring. Trimester kedua Di trimester kedua, tekanan darah Anda cenderung kembali normal. Namun, pertumbuhan rahim yang cepat bisa memberikan tekanan pada pembuluh darah besar di tubuh Anda yang dapat memengaruhi aliran darah ke otak. Untuk mengatasi ini, pastikan untuk beristirahat dalam posisi yang nyaman, hindari berdiri terlalu lama, dan pertimbangkan latihan ringan yang disetujui oleh dokter. Trimester ketiga Pada trimester ketiga, pusing bisa muncul kembali karena berat badan janin yang meningkat dan posisi rahim yang lebih tinggi. Ini mungkin membuat Anda merasa kurang nyaman dan pusing saat bergerak. Penting untuk berhati-hati saat berdiri atau berjalan, dan jangan ragu untuk istirahat sesering mungkin. Selain itu, teknik pernafasan dalam dan latihan relaksasi dapat membantu meredakan pusing yang terkait dengan stres atau kecemasan selama kehamilan. Ingatlah bahwa setiap kehamilan adalah unik, dan pengalaman pusing dapat bervariasi. Konsultasikan selalu dengan dokter Anda untuk mendapatkan saran khusus yang sesuai dengan kondisi Anda. Dengan pemahaman tentang bagaimana pusing dapat berbeda di setiap trimester dan langkah-langkah sederhana untuk mengatasinya, Anda dapat merasa lebih siap menghadapi tantangan ini selama perjalanan kehamilan Anda. Kami tahu setiap kehamilan adalah pengalaman unik. Apakah Anda pernah mengalami pusing selama kehamilan atau memiliki pengalaman yang ingin Anda bagikan? Kami mengundang Anda untuk berbicara. Silakan berikan komentar di bawah video ini dengan pertanyaan atau pengalaman Anda sendiri. Bergabunglah dengan komunitas kami dan berbagi pengetahuan. Pengalaman Anda bisa membantu ibu hamil lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Kami sangat menghargai kontribusi Anda, jadi jangan ragu untuk berbicara. Bersama-sama, kita bisa memberikan dukungan yang lebih besar kepada sesama ibu hamil. Kami berharap video ini telah memberikan Anda wawasan yang berguna tentang pusing selama kehamilan. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat dan ingin tetap mendapatkan pembaruan terbaru seputar kehamilan dan kesehatan, maka ini saat yang tepat untuk berlangganan saluran kami. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya akan mendapatkan informasi terbaru tentang topik-topik yang relevan, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang peduli tentang kesehatan ibu hamil dan bayi. Kami menghargai setiap pelangganan dan dukungan Anda, dan bersama-sama, kita dapat membantu lebih banyak ibu hamil mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan selama kehamilan. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol berlangganan sekarang, dan mari kita berjalan bersama dalam perjalanan kehamilan yang sehat dan bahagia. Mari kita merangkum informasi penting yang telah kita bahas sepanjang video ini. Pusing selama kehamilan adalah masalah umum, dan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan hormon, penurunan tekanan darah, atau bahkan anemia. Penting untuk diingat bahwa kebanyakan kasus pusing selama kehamilan adalah hal yang normal. Namun, Anda harus waspada terhadap tanda-tanda bahaya, seperti pusing yang parah atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan. Ada banyak cara untuk mengatasi pusing, termasuk menjaga asupan cairan yang cukup, beristirahat dengan baik, dan menghindari berdiri terlalu lama. Selain itu, teknik pernapasan dan latihan ringan dapat membantu meredakan pusing. Ingatlah bahwa pengalaman pusing dapat berbeda di setiap trimester kehamilan, jadi penting untuk menyesuaikan strategi Anda. Terakhir, saya ingin mengingatkan Anda bahwa pemahaman tentang pusing selama kehamilan adalah kunci. Ini adalah tantangan yang dapat diatasi dengan pengetahuan yang tepat. Terima kasih telah menonton video ini, dan kami berharap informasi ini berguna bagi Anda selama perjalanan kehamilan Anda. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tetap terhubung dengan sumber informasi bermanfaat lainnya tentang kehamilan dan kesehatan.